Hai, film ini mengisahkan tentang seorang guru bahasa Inggris Masalah lama dan berkelanjutan yang tidak diungkapkan antara dia dan ibunya Mungkin hanya salah satu faktor, dia mencari cinta di tempat yang salah Tempat itu adalah di sekolah karena dia baru saja memulai hubungan rahasia dengan salah satu muridnya Dengan pepatah lama mengatakan, ketidakhadiran membuat hati semakin berdebar Bagaimana kisahnya? Tetap di sini Diana White, seorang guru bahasa Inggris yang sama di pinggiran kota Texas Berselingkuh dengan Eric Tull, salah satu muridnya Di dalam mobilnya yang diparkir di TV jalan, Eric memanggilnya Tante saat mereka berdoan Di kelas, Diana dan Eric berusaha bersikap normal untuk menyembunyikan hubungan mereka Selain melirik dan mencari waktu setelah kelas untuk menyendiri Meskipun terkadang takut mereka akan ketahuan, Diana tampaknya jatuh cinta dengan Eric dan terus bertemu dengannya Suatu hari beberapa guru lain mengundang Diana untuk bergabung dengan mereka untuk minum sepulang sekolah Tetapi dia menolak mengatakan kakaknya ada di kota Kakaknya meninggalkan pesan suara untuk mendiskusikan ibu mereka Mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa terus menghindari ini Dia bertemu kakaknya bernama Hunter Tetapi begitu dia membicarakan kesehatan ibu mereka yang menurun Diana keolahan dan pergi Dia kembali bertemu dengan Eric yang memiliki romansa Beberapa waktu kemudian, Diana dan teman sekamar Sofia mendiskusikan rencana mereka untuk Thanksgiving Sofia dengan bersemangat memberitahu Diana bahwa dia ingin memperkenalkan kepada beberapa pria lajang yang menarik Bernama Rich dan bernama Dan Di sebuah pesta, sementara Sofia sedang berbicara Diana masuk ke kamar mandi mengambil foto topless untuk dikirim ke Eric Dia kemudian menghadiri pesta dengan Sofia dan bertemu Rich juga dengan Dan Keduanya tidak menarik baginya Dia membuat alasan untuk meninggalkan pesta lebih awal Dia menghabiskan liburan bersama Sofia Sofia menjadikannya seperti saudaranya sendiri Usai libur, Diana diceritakan oleh Jessica, seorang dekan guru Bahwa foto topless seorang siswa telah beredar di sekitar sekolah Sementara Jessica menyayangkan betapa cerobonya remaja muda Diana menyadari bahwa foto yang dikirimkan kepada Eric dapat menyebar dengan mudah Dia bertemu dengan Eric sepulang sekolah di tempat parkir dan memintanya untuk menghapus foto yang dia lakukan Eric bertemu dengannya pada kesempatan lain dan mengatakan kepadanya bahwa seorang gadis memintanya ke pesta dansa Diana menjadi cemburu tetapi Eric meyakinkannya bahwa itu tidak berarti apa-apa dan dia hanya pergi dengan gadis ini Sehingga segala sesuatunya tidak tampak mencurigakan Kemudian Diana dan Eric pergi berlibur akhir pekan di peternakan keluarganya Kesokan paginya saat mereka memiliki romansa lagi di situ Mandor peternakan bernama James tiba di properti dan melihat mobil Eric mengetuk pintu Diana bergegas bersembunyi di kamar mandi sementara Eric berbicara dengan James Setelah James pergi Diana tampak terguncang dan bertanya kepada Eric yang ngacu tak acu apakah James akan memberitahu ayahnya Eric mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan Diana bersikeras bahwa dia bisa kehilangan pekerjaannya jika mereka ketahuan Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka harus menunda hubungan mereka untuk sementara waktu dan pergi ke teras untuk menyendiri Eric bergabung dengannya dan mencoba mendekatinya akhirnya menjadi kasar dan agresif Dia mendorongnya pergi dengan marah Setelah mereka kembali ke sekolah dia merasakan ada yang hilang dari dirinya Suatu momen yang harus dia rasakan betapa sulit untuk menjauhkan Eric dari dirinya Bahwa dia memang terobsesi akan Eric di sekolah Diana bertanya pada Eric suatu hari apakah mereka dapat berbicara setelah kelas Dia datang ke kelasnya dimana dia mengaku bahwa dia merindukannya dan mengundangnya untuk datang nanti Selama percakapan Jisiska masuk ke kelas dan secara tidak sengaja menyalah mereka Diana mencoba menganggapnya sebagai pertemuan terkait sekolah Kemudian di rumahnya Diana dan Eric memiliki romansa lagi ketika Diana mulai bertindak semakin tidak stabil Dia beralih dari mendorongnya menjauh mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan salah Mereka berpegang teguh padanya dan memohon padanya untuk tinggal Frustasi dengan perilakunya yang tidak menentu Eric bergegas keluar saat Sofia kembali ke rumah Sofia menyaksikan dengan kaget saat Diana mati-matian mengejar Eric Diana segera masuk ke mobilnya dan pergi ke rumah Eric Dimana dia parkir di luar dan menelpon nomor ponselnya Ketika Eric tidak menjawab dia menelpon telpon rumah keluarganya Ayah Eric menjawab dan ketika dia meminta Eric dia mengatakan kepadanya Bahwa itu sudah larut dan dengan asumsi dia adalah teman sekelas Menyarankan agar dia berbicara dengannya di sekolah pada hari berikutnya Diana kemudian menyelinap ke jendela kamar Eric untuk mencoba membuatnya berbicara dengannya Eric dengan enggan pergi keluar dimana dia dengan memohon mengatakan kepadanya Bahwa mereka dapat menyelesaikan ini dan itu karena dia akan kuliah di Universitas of Texas tahun berikutnya Mereka dapat tetap bersama Eric menolak kemajuannya dan ayahnya keluar untuk memeriksanya Menyebabkan Diana berlari kembali ke mobilnya dan pergi Dia menyentir sendiri ke sebuah motel dan begitu dia masuk ke kamar dia memeriksa pesan suaranya Dia telah menerima pesan dari seorang anggota staf di sekolah yang mengatakan bahwa ada masalah dengan salah satu muridnya Eric yang ayahnya ada di sekolah dan penting agar dia segera menelpon kembali Diana meringkuk di tempat tidur menangis saat dia menyadari akibat dari tindakannya Cinta membutuhkan Diana dan film pun berakhir Jangan lupa berikan dukungan subscribe dan menekan tombol notifikasi agar mendapatkan video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa Sampai jumpa